Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KRIPTOIN Selamat malam teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Dan tidak lupa juga buat yang sudah dukung dan subscribe channel ini Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua Oke langsung saja Kali ini saya akan bahas pertanyaan Wow hari ini saya hampir dapat sekitar hampir 200 DM ya Hampir 200 DM Whatsapp maupun telegram ya Dan belum lagi yang di grup itu ya Banyak yang bertanya Bang SafeMoon mengalami kenaikan 65 ribu persen Wow gila ya Padahal sebenarnya faktanya tidak seperti itu gitu loh teman-teman ya Apa sih yang sedang terjadi dengan SafeMoon Sedangkan Apa sih yang terjadi dengan SafeMoon Ketika dia naik 65 ribu persen Koin kita malah berkurang 20 persen Dan bahkan ya Bahkan Total dari apa ya Kalau diuangkan Berkurang juga 20 persen teman-teman Ada apakah itu Nah saya akan bahas kali ini spesial untuk buat kalian semua teman-teman Oke langsung saja kita cek ya Oke untuk di akun Twitter sendiri teman-teman ya Ini sebenarnya sudah upgrade sekitar Sudah selesai lah ya Sudah selesai upgrade sekitar seminggu yang lalu Sudah selesai ya Dia sudah berpindah Coba lihat disini Sekarang dia SafeMoon volume 2 Sebenarnya sudah selesai sekitar seminggu apa dua minggu yang lalu Cuma Untuk di hotbit baru dapat giliran untuk mempost ya Jadi bukan kesalahan dari hotbit Bukan dari kesalahan exchange ya Jadi ketika terjadi migrasi ya namanya imigrasi ya Migrasi dari SafeMoon ke SafeMoon volume 2 teman-teman SafeMoon ini akan kasih jadwal Yang listing duluan sih mana-mana-mana gitu Karena ini akan seperti listing kembali Tetapi di versi baru Nah saya mau jelasin sedikit buat teman-teman semua ya Kemarin apa ya Teman-teman sempat kehilangan token ya Bilang oh hilang Awalnya harga ada Intinya tidak ada lah itu SafeMoon ya Di hotbit terutama ya Semua pada komplain Nah itu teman-teman sedang terjadi proses migrasi Dari migrasi pasti tahu teman-teman ya Perpindahan ya Perpindahan atau pergantian lah ya Pergantian yang versi lama ke versi baru ya Otomatis alamat kontraknya juga berubah Untuk SafeMoon ini Nah kenapa harga berubah teman-teman Karena ketika dari SafeMoon ya Saya bilang satu aja ya Ketika dari SafeMoon 1 Berpindah ke SafeMoon 2 teman-teman Itu terjadi compare harga Oke compare harga Kita baca dulu beritanya Biar lebih jelas ya Oke Ini berita 22 Desember teman-teman ya Saya up lagi Karena untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman Biar jelas Jadi ini saya jadikan bahan Cara migrasi SafeMoon volume 1 Ke volume 2 di Trust Wallet Ini pembahasannya di Trust Wallet teman-teman Tetapi sama ya Bukan berarti sama dengan Trust Wallet Bukan Maksudnya sistemnya itu bekerja sama ya Untuk memigrasi SafeMoon volume 1 Ke volume 2 di Trust Wallet Anda perlu menghubungkan Trust Wallet ke SafeMoon.net Jadi gini Saya ambil simpelnya biar kalian cepat tangkap Jadi untuk dari volume 1 ya Volume 1 ke volume 2 Kalau kita menggunakan wallet ya Otomatis kita harus swap sendiri Oke Paham kan teman-teman Itu kenapa kalau gunakan wallet Apalagi Trust Wallet Males ya Karena ribet Belum lagi fee-nya gede ya Nah Oke lanjut Jadi kalau kita menyimpan SafeMoon itu Di wallet Entah Trust Wallet Dan wallet-wallet lainnya Ketika dia terjadi migrasi Kita harus swap sendiri ya Kalau kita swap sendiri Contoh nih Contoh nih Kalian punya Satu juta token SafeMoon ya Satu juta token SafeMoon Ketika dia berpindah ke volume 2 Kalian itu Swap Dari satu juta token Itu akan menjadi Seribu token Akan kehilangan Tiga nol Oke paham teman-teman Jadi kalau kalian swap sendiri Dari satu juta token Ketika diswap ke volume 2 Dia akan menjadi Seribu token Tinggal seribu Jadi kalian pasti bertanya Loh kok tinggal seribu Nah itu Sudah kurang tokennya Kalian capek Jadi dua Jadi dua ini ya Jadi dua Dua kebodohan yang kita lakukan ya Dua kebodohan Dalam arti gini Kebodohan pertama Kita Koin kita berkurang Nah kedua Kita capek-capek Untuk nge-swapnya ya Nah itu kenapa saya bilang Kalau di Trust Wallet Kurang gimana gitu ya Menurut saya pribadi Nah Teman-teman pasti bertanya loh Di Hotbit juga Dan di Exchange juga Sama Ya iya sama Tapi kita gak capek gitu loh teman-teman ya Memang Memang pertukaran di Apa Di Di wallet itu Dia otomatis Nge-swap sendiri teman-teman ya Dia nge-swap sendiri Jadi kita Kita kehilangan Tiga nol disitu Jadi kalau kita punya Satu juta Seperti saya bilang tadi Tinggal jadi seribu Kalau kita punya Empat puluh sembilan juta Token ya Maksudnya Dia akan menjadi Empat puluh sembilan ribu Kira-kira seperti itu Untuk Perpindahan di Wallet teman-teman Kita baca dulu Nanti saya akan bahas lagi Oke setelah Anda Menukar save moon Nah ini ya Yang saya jelaskan tadi Terakhir Segarakan Ini caranya Tutorialnya Kira-kira seperti itu Saya akan balik lagi Di pembahasan yang tadi Oke disini Masih ya Kenaikan disini Saat ini 61.288% Nah jadi gini Yang seperti yang saya jelaskan tadi Ini ya Ini harga baru Oke Kenapa harga baru Karena harga Harga yang lama Sudah tidak seperti itu Dan coin kita Teman-teman ya Sudah ter-compare Otomatis disini Harus dia melakukan Dari Dari Exchange Dari Exchange Karena Ini harus hitungan baru Hitungan listing baru Otomatis Kemarin Harga kemarin Dengan harga saat ini Ya Akan dijelaskan ya Akan diterangkan Secara kenaikan ini Paham kan teman-teman ya Jadi kemarin itu Kalau dari harga kemarin Ke harga saat ini Kenaikannya seperti ini 60.000 Sekian lah ya Tetapi Tetapi tetap akan sama Karena apa Coin kita sudah di-compare Jadi volume 1 Ke volume 2 Oke Jadi selalu ingat ya Dan ini bukan pertama kali Makanya saya slow aja Saya santai aja Dulu ya Dulu saya alami ini 2019 ya Di coin guard Hasgard Waktu itu saya masih main Indodax Nah di coin Hasgard itu Ketika dia migrasi Saya punya coin Itu waktu itu Coin Micin pertama Di Indodax Itu Hasgard ya Harganya gak sampai 1 rupiah Nah Hasgard itu Apa Migrasi teman-teman ya Sama seperti ini Makanya saya gak kaget Tetapi setelah saya hitung-hitung Tidak ada kerugian yang terjadi Contoh nih Contoh ya Contoh Ini SafeMoon ya Kalau kita punya Kalau kita punya Berapa token ya kira-kira Saya hitung biar gampang Contoh teman-teman punya 1 juta ya Saya kembali disitu Teman-teman punya 1 juta token Ketika dia migrasi Jadi Seribu Nah jadi seribu Ketika kalian cek saldo kalian Kurangnya 20% Iya gak Coba cek deh Coba cek Coin-nya berkurang Dan Saldo ya Saldo dalam bentuk uang Itu berkurang 20% Jadi itu kita kena Fiswap 20% ya Sama pengurangan Apa namanya Pengurangan Compare-nya Jadi seperti itu Tapi kalau kita total-total Kita hanya mengalami Kerugian 20% Memang Itu sangat Itu menurut saya Besar Itu gak main-main teman-teman Itu 20% itu besar Apalagi yang mempunyai Token atau coin Yang Banyak Ya Mempunyai Contoh Dia beli 1 miliar Rupiah Beli SafeMoon Tiba-tiba migrasi Nah 20% itu sangat banyak Itu 200 juta Menurut saya Dan begini teman-teman Ini Sekedar Pembelajaran Sekedar pembelajaran Buat teman-teman semua Jadi Jikalau nanti Kalau teman-teman punya token Apapun itu Atau coin apapun itu Selalu saya katakan Selalu ikut beritanya Jangan cuma beli Diemin Ikuti beritanya Supaya tahu Oh nanti dia mau Migrasi nih Nah cepat-cepat jual dulu Teman-teman ya Cepat-cepat jual dulu Ketika dia selesai migrasi Baru beli lagi Dan Saya mau pesan ya Walaupun kalian pakai Sistem itu Tetap Jumlahnya akan sama Tetapi minimal kita Lolos dari Biaya swap 20% itu Gitu loh Jadi contoh nih Si Siba ini dia mau migrasi Contoh Siba akan migrasi Ke jaringan Solana Contoh Kalian punya 1 juta coin Ya tarik aja dulu Jual aja dulu Jual aja dulu Nanti kalau dia sudah pindah Versi baru Baru kita beli lagi Nah kira-kira seperti itu Teman-teman Semoga ini bisa jelas ya Semoga ini bisa jelas Jadi kekurangan semua Dan lain-lain Itu coba hitung deh Cuma 20% Atau 20% Dan itu hanya hitung Biaya swap Dan coin Akan di compare 1 banding 1 ribu Ya 1 banding 1 ribu Jadi kalau kalian punya 1 ribu Jadi 100 coin kalian Oke Kalau kalian punya 1 juta Jadi Sorry-sorry Kalau kalian punya 1 juta Jadi 1 ribu Ya kalau kalian punya Intinya dikurangi 3 nol lah Untuk ke versi baru Oke ini saja Berita dari saya Terima kasih buat kalian semua Jika ada pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar Masuk grup Atau DM ke saya Terima kasih banyak Sehat dan sukses selalu Buat kalian semua Selamat malam Sampai jumpa di kolom komentar